Cara mengiklankan konten Reels Oke guys, langsung saja berikut ini caranya guys Pertama-tama buka aplikasi Instagram di HP Sobat Selanjutnya menuju ke profile yakni dengan cara mengklik yang icon di kanan bawah ini Selanjutnya pilih postingan Reels yang ingin diiklankan Sebagai catatan, tidak semua konten Reels bisa diiklankan Biasanya Reels yang bisa dipromosikan akan ada tulisan promosikan postingan Berwarna hijau ini, tombol hijau Kalau tidak bisa dipromosikan, maka tidak ada tulisan promosikan postingan Jadi disini saya promosikan postingan yang bisa dipromosikan Oke, fine Langsung saja diklik, promosikan postingan Postingan ini maksudnya Reels ya, tadi itu videonya Reels Nah, kemudian disini kita disuruh men-setting berbagai hal untuk keperluan promosi kita Pertama, pilih target dari promosi ini Hasil apa yang anda inginkan dari iklan ini Disini saya mau lebih banyak kunjungan profile Pilih, kemudian klik tombol selanjutnya Kemudian kita akan disuruh memilih target pemirsa Disini bisa secara otomatis Biasanya otomatis ini agak-agak mahal ya guys Dan juga mungkin saja kurang tertarget Kenapa dibilang agak mahal? Karena akan menjangkau lebih banyak orang Kemudian belum tentu tertarget Maka disini kita klik aja buat target anda sendiri Kemudian kita namakan pemirsa misalnya Badminton Hobbies Selanjutnya kita sesuaikan untuk lokasi Lokasi ini maksudnya adalah target dari audiens yang akan dijangkau oleh iklan dari Reels kita Misalnya saya ingin menjangkau wilayah Jakarta Selatan alias Jaksel Jadi yang ditarget nanti terkhusus pengguna Instagram Eh Jakarta Selatan Loh kok tidak ada sih Coba saya targetkan Jakarta Oh kalau Jakarta ada guys Nanti disini akan muncul estimasi ukuran pemirsa yang akan dijangkau Yakni 11 juta sampai dengan 13 juta Estimasi ukuran pemirsa adalah estimasi jumlah orang yang mungkin memenuhi kriteria penargetan anda Ini didasarkan pada faktor-faktor yang seperti pilihan penargetan Penempatan iklan dan beberapa banyak hal Dan bla 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 Oke kita klik oke Centang di bagian atas Kemudian kita klik minat Dari target audiens kita tadi Misalnya minatnya Bad Bulu tangkis Nah ini targetnya bulu tangkis Minatnya maksudnya bulu tangkis Sudah oke Kemudian dari itu Estimasi jangkauannya tadi kan dari 11 juta sampai 13 juta Karena sudah kita spesifikasi untuk minatnya Maka berkurang lagi jadi 5 juta sampai 6 juta Selanjutnya klik centang yang ada di kanan atas Kemudian penargetan selanjutnya adalah untuk usia dan juga jenis kelamin Misalnya kita targetkan laki-laki saja misalnya Nah kemudian usianya rentang antara 18 misalnya atau 19 sampai dengan misalnya 36 Nah maka estimasi target ukuran pemirsa nya berkurang lagi dari 5 juta kan tadi asalnya menjadi 1,8 juta hingga 2,1 juta Jika sudah oke klik lagi centang di kanan atas Sudah oke semuanya dari lokasi minat dan juga usia dan jenis kelamin selanjutnya centang di bagian atas kanan lagi Sesudah pemirsa kita targetkan yang tadi badminton hobbies Selanjutnya klik tombol selanjutnya yang di paling bawah ini Selanjutnya adalah kita tentukan anggaran dan durasi iklan Anggaran hariannya misalnya disini saya tentukan misalnya Rp40.000 Kemudian durasi iklannya misalnya kan misalnya seminggu ya 7 hari Maka total biayanya tentu saja Rp40.000 dikali 7 sama dengan Rp280.000 Jadi dari total pengeluaran Rp40.000 per hari ini akan muncul lagi estimasi jangkauan penggunanya Dari Rp22.000 hingga Rp57.000 pengguna Nah jika sudah klik tombol selanjutnya di bagian bawah Disini sobat bisa melihat perhatian jauh iklan Nah di brand nanti seperti ini Tampilan iklannya di pengguna yang kita targetkan Kemudian ada link kunjungi profile instagram Nah kita kembali itu perhatian jauh Selanjutnya pembayaran Nah pembayaran ini maksudnya adalah metode pembayaran yang dipilih Klik aja nih tulisan pembayaran Pilih metode pembayaran untuk iklan ini Biasanya kan kalau beriklan di instagram ini kita harus bayar dulu Artinya mengisi saldo iklan dulu baru iklannya akan jalan Disini ada berbagai pilihan metode pembayaran Ada kartu kredit atau debit Atau transfer bank Atau wallet Nanti kalau sudah top up Maka tulisan di kolom pembayaran ini akan ada tulisan saldo yang tersedia Nah jika sudah Tinggal klik aja tombol promosikan real Ini adalah langkah terakhir Sesudah kita promosikan real Karena saldo kita sudah ada Maka iklannya akan jalan Sesuai dengan target pengunjung Nanti yang kita targetkan tadi Kemudian durasinya berapa hari nanti iklannya akan tayang Dan anggaran hariannya tadi berapa 40 ribu rupiah Nah sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita setting tadi Nanti kalau kita klik promosikan real Maka akan muncul ini kebijakan non diskriminasi Dan lain-lainnya Kita harus setuju dulu baru bisa jalan iklannya Jika sudah klik setuju Maka iklannya akan jalan Seperti iklan-iklan lainnya yang ada di instagram Nanti akan muncul di beranda Dari target pengunjung kita Orang Jakarta tadi ya targetnya Yang usianya antara 18 tahun hingga 36 tahun Dan jenis kelaminnya adalah laki-laki Maka iklannya akan muncul di spesifikasi tersebut Dari target jangkauan audience tersebut Oke guys Jadi itulah dia tutorial cara memasang iklan di Reels Atau maksudnya mempromosikan Reels kita Sebagai iklan di instagram Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat Jangan lupa di like dan di share dan di subscribe Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like, di share dan di subscribe channel online Pedia TV Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Terima kasih sudah menonton video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video-video selanjutnya